5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3, Benda di sekitarku, subtema 1, Aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Benda terbuat dari berbagai bahan dasar Mari kita pelajari bahan pembentuk benda Benda terbuat dari kayu Sebutkan bahan untuk membuat pensil Pensil terbuat dari kayu Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu adik-adik Beberapa di antaranya ada meja, kursi, dan lemari Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan Seperti patung dan figura Kayu adalah bagian dari pohon Untuk memperoleh kayu kita harus menembang pohon Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda Pertama batang pohon ditebang Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau lok Nah kemudian lok dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian Pengiriman lok menggunakan angkutan khusus seperti truk adik-adik Melalui darat atau kapal atau melalui sungai Setelah itu lok tadi dipotong-potong sesuai kebutuhan Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu Maka kayu perlu dikeringkan adik-adik Cara hanya dengan dijemur saja adik-adik Jadi kayunya cukup dijemur Nah kayu itu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu Setelah dijemur kayu siap diolah sesuai keperluan Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati Dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh adik-adik Kelemahannya benda berbahan kayu itu tidak tahan api Sehingga mudah terbakar Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap Atau serangga lainnya Nah ini tadi tentang bahan dasar kayu adik-adik Ternyata proses untuk membuat suatu lemari itu panjang ya Harus menambang pohon dulu Lalu membawanya ke penggergajian Disitu diolah menjadi papan-papan Atau menjadi lok Lalu dijemur Lalu dibuat sesuai dengan kebutuhan Misalnya kalau dibuat lemari Ya dibuat lemari Terus dibuat meja Dibuat kursi dan lain sebagainya Berapa lama waktu yang diputuhkan untuk pengeringan kayu tadi adik-adik Ya yang dibutuhkan sekitar 2-4 minggu Lalu apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu Nah keunggulannya tadi adalah mudah dibentuk Lalu beberapa benda yang terbuat dari kayu jati itu bisa bertahan sampai puluhan dan ratusan tahun ya Jadi kayu ini sangat mudah dibentuk dan bisa bertahan lama Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu adik-adik Ya kelemahannya tadi adalah Benda yang terbuat dari kayu itu tidak tahan api dan mudah terbakar Lalu ada beberapa jenis kayu yang mudah diserang rayap atau serangga lainnya Jadi ini kelemahan benda yang terbuat dari kayu Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu Coba adik-adik sebutkan Apa saja sih benda yang terbuat dari kayu Ya ada almari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, pensil, dan lain sebagainya Adik-adik semuanya kita telah membaca cara mengolah kayu Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari Coba adik-adik lengkapi gambar pada kotak yang ada di buku kalian Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi Nah pembuatan benda-benda dari kayu itu melalui beberapa proses Proses yang pertama adalah penembangan pohon adik-adik Lalu proses yang kedua adalah pengiriman lok atau kayu gelondongan tadi ya Dengan menggunakan angkutan truk Setelah dinaikkan ke atas truk Nah kayu-kayu ini dibawa ke penggergajian Tempat penggergajian atau tempat pemotongan lok kayu Nah setelah itu lok kayu yang sudah dipotong itu harus dijemur Supaya tidak diserang rayap atau serangga Ini adalah proses dari penggunaan kayu Untuk dijadikan bahan dasar alat-alat di sekitar kita Perhatikan benda-benda di sekitarmu Adakah yang terbuat dari kayu? Coba kalian tuliskan pengamatan kalian di buku tugas kalian adik-adik Contohnya disini ada nama benda yaitu lemari Kegunaannya untuk apa ya? Ya untuk tempat menyimpan buku pelajaran Alat peraga kalau di sekolah kalian ya Lalu bisa juga untuk menyimpan baju Nah terus ada benda lagi yang terbuat dari kayu yaitu meja Kegunaannya untuk menulis, untuk menggambar dan lain sebagainya Untuk alas ya adik-adik Alas menulis, alas menggambar Lalu ada papan tulis yang terbuat dari kayu Ya untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan Lalu ada kursi Itu tempat untuk duduk Lalu ada api gurak dari kayu adik-adik Itu tempat untuk memasang gambar Jadi benda-benda yang terbuat dari kayu itu memiliki kegunaan masing-masing Desa, tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu Hal ini menyebabkan air menggenang Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman warga Adik-adik Jadi fungsi hutan itu untuk menyerap air hujan adik-adik Nah karena hutan itu banyak pohonnya Pohon itu bisa menyerap air hujan Lalu ketika pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebangi Otomatis tidak ada yang menyerap air hujan Airnya akan menggenang dan bisa terjadi banjir Serta tanah longsor yang bisa menyebabkan kerugian bagi para warga Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat Mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu Terkadang ada sekelompok orang yang menembang pohon tanpa izin Kegiatan ini disebut penebangan liar Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang Nah adik-adik apakah kita tidak boleh menebang pohon? Boleh adik-adik Tetapi menebang pohonnya harus dengan cara yang bijaksana Ketika kita menebang pohon harus memilih pohon yang sudah tua Setelah menebang pohon kita juga harus menanami kembali Supaya hutan di sekitar kita tidak gundul Nah adik-adik disini kita akan bermusyawara Tentang membahas tentang tadi ya Tentang hutan yang banyak pohonnya lalu ditebang ya oleh penebang-penebang liar Nah musyawara itu bertujuan membahas bersama suatu masalah Sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik adik-adik Itu tujuan dari musyawara Di desa Siti banyak penebangan liar Bagaimana ya cara mengatasinya? Nah cara mengatasinya itu pemerintah bisa memberikan sanksi Atau hukuman yang tegas terhadap para penebang liar Lalu apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan adik-adik? Nah yang terjadi ya akan ada bencana banjir dan tanah longsor Lalu bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ya kita harus melakukan yang namanya penghijauan atau reboisasi Di hutan-hutan yang gundul Penghijauan atau reboisasi itu artinya Menanami kembali hutan-hutan yang sudah gundul Yang tidak ada tanaman atau tidak ada pohonnya Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ya karena musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah Dengan tujuan mencapai keputusan bersama Untuk menyelesaikan masalah tersebut Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku Untuk membuat meja atau kursi ataupun benda kerajinan Kayu itu bisa juga digunakan untuk perlengkapan olahraga Seperti bermain bola kayu Pada permainan bola kayu Perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul adik-adik Bola dan pemukulnya ini terbuat dari kayu Pemain harus memasukkan bola menuju ke gawang yang kecil ini nih adik-adik Gawang kecil ini juga terbuat dari kayu Sekarang adik-adik akan belajar melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola Tetapi bola kayu tidak bisa digunakan untuk melempar maupun menangkap bola Mengapa adik-adik? Karena bola kayu itu sangat berat adik-adik Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis Bola ini akan terasa lebih ringan jika kita melakukan lempar tangkap bola Ini adalah gerakan dasar melempar Kalian di kelas 2 dan di kelas 3 awal ya Sudah belajar tentang gerakan dasar melempar bola Ada gerakan melempar melambung Gerakan lempar mendatar Dan gerakan lempar menyusur tanah Kalian juga sudah belajar tentang gerakan dasar menangkap bola Nah adik-adik bisa mengkombinasikan gerakan melempar dan menangkap bola Kalau gambar yang ini adalah gerakan melempar dengan cara melambung Kalau yang bawah ini gerakan melempar dengan cara mendatar Tentunya adik-adik masih ingat ya Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih